Intro Kasus penemuan jenazah korban mutilasi di Kalibata City punya cerita lain. Ternyata uang milik Rinaldi Harley Wismanu 32 sebesar 97 rupiah dikerup dua pelaku. Uang itu digunakan untuk foya-foya. Pelaku perempuan Layli Atik Supriyatin 27 sudah berkenalan lama dengan Rinaldi Viatinder hingga tahu nomor pin ATM korban.menurut Kapolda Metro Jaya Irjanana Sujana. Dalam jumpa pers di Mapolda Metro, Kamis 17.09, pasangan kekasih itu, Layli dan Jumadil Al-Fajri 26 membunuh korban untuk mengambil hartanya. Mereka telah menggunakan uang korban sebesar 97 juta rupiah untuk membeli emas dan sebagainya. Polisi berhasil melacak pelaku berdasarkan aliran rekening uang korban. Hingga akhirnya, Jumadil dan Layli ditangkap di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat, 16 per 9. Jumadil sempat melawan petugas saat ditangkap polisi pun menembaknya. Alat bukti mutilasi masih dicari. Jenazah Rinaldi ditemukan termutilasi di lantai 16 Tower Ebony Apartemen Kalibata City. Namun, alat bukti yang mereka gunakan untuk mutilasi masih belum ditemukan. Sampai saat ini pisau dan gergaji masih kita cari. Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polius Riyunus kepada wartawan. Pembunuhan dan Mutilasi Yang dilakukan tersangka Jumadil Al-Fajri dan Layli Atik Supriyatin dilakukan di Apartemen Pasar, Baru Mansion, pada 9 September. Keduanya membeli peralatan itu setelah pembunuhan terjadi. Keterangan tersangka setelah pembunuhan membawa korban ke Apartemen Kalibata, Fisal dan Gergaji itu dibuang ke peng sampah di Apartemen Mansion. Ini masih kita cari barang bukti alat yang dipakai untuk memutilasi korban. Kata Yusri Rinaldi sebelumnya dikabarkan hilang ke Polda Metro Jaya pada 12 September 2020. Pria yang bekerja di PT Jaya Obayashi itu sudah tidak terlihat sejak 9 September 2020 Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!